Alat komunikasi seperti handphone bagi warga di pelosok desa sudah menjadi kebutuhan utama bagi mereka. Namun sayangnya, sinyal handphone menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Terkait hal ini, pihak Diskom Info mengatakan tak mampu berbuat banyak, pasalnya pembangunan satu tawar membutuhkan dana 600 juta rupiah. Sejumlah desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih blank spot atau tidak memiliki signal internet. Kepala Diskom Info Tanjab Barat Taharudin tak menyangkal hal tersebut sebab masih banyak ditemukan daerah blank spot, salah satunya di Dusun Pari 3, Desa Betara Kiri. Dirinya mengatakan untuk mendirikan satu tawar dibutuhkan dana sebesar 600 juta rupiah, sementara APBD Kabupaten tentunya tak mampu menopang hal tersebut. Dari data Diskom Info Tanjab Barat terdapat 54 desa blank spot di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu dijelaskan Taharudin nantinya sesuai arahan visi dan misi dari Gubernur Jambi Al-Haris bahwa akan ada program pemerintah provinsi yakni Seribu Menara Tower. Dari program tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan 12 titik Menara Tower. Salah satunya yakni pada tahun 2022 mendatang yang akan dibangun di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara. Sedangkan sisa 11 titik akan dilakukan survei kembali. Misalnya jumlah desa yang masih terkategori blank spot, artinya untuk akses internet ya, internet maupun GSM seluar. Ini masih sudah ada sebanyak 54 desa. Nah, dari 54 desa ini kami dari Diskom Info Tanjab Barat telah melakukan upaya pertama mendaptarkan kepada Kemen Kom Info melalui bakti pada Akselerasi Komunikasi Telekomunikasi Indonesia. Itu sudah kita masukkan ke dalam aplikasi e-pasti. Nah, informasi yang kita terima dari pusat, bahwasannya untuk blank spot ini akan diatasi sama dengan posisi tahun anggaran 2022. Gubernur terpilih yang baru, bahwasannya ini mereka juga dengan jargon Seribu Menara. Nah, Seribu Menara ini kemarin sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Provinsi Jambi melalui Diskom Info untuk melakukan semacam survei. Ini untuk Kabupaten Tanjung Jabun Barat sampai dengan tahun 2022 akan terplotting ada 12 titik. Nah, kemarin kita sudah satu titik, kita melakukan survei. Lebih lanjut, Taharudin menambahkan 12 titik tower menara yang akan berdiri di Kabupaten Tanjung Jabun Barat mendatang. Dipastikan memang benar posisi tower yang berdiri memang dirasakan masyarakat sekitar. Sehingga dengan demikian dapat menuntaskan 54 desa yang saat ini masih blank spot. Surya Kurniawan, JET TV, melaporkan.